Musik Kesiapan ke TKP ada laporan kasus penembakan di daerah Cawang Kesiapan ke TKP Halo bro and sis ketemu kembali di channel YouTube gua Jacqueline Chopper Jatadas Ponda Metro Jaya Oke sekarang kita ke ruangan kerja gua dulu sip Aduh kita masuk ke ruangan gue oke Gue dikasih pertanyaan diintrogasi nih sama anak-anak kumpalan di Gatian Biasanya gue introgasi pelaku sekarang gue diintrogasi Nih gue ditanyain nih sejak kapan sih bang? Abang jadi polisi gue dari tahun 1995 dan lulus tahun 1996 jadi polisi Ceritain dong bang pas kejadian ditembak 11 kali seperti apa sih? Wah seperti apa ya 11 kali ya? Enak sih ya rasanya kayak strawberry Di sebelah ditembak di sebelah peluru ya berasalah sakit bro Tapi ya istighfar aja ya kan yang penting kita tetap semangat Insya Allah kalau negata kita beritikat baik sama orang Tuhan pasti akan melindungi kita Amin Style gaya berpakaian terinspirasi dari siapa? Dari siapa bang gitu kan? Nih style gaya berpakaian Ya gak ada sih gua terinspirasinya apa? Gua pokoknya gua senengnya hitam-hitam aja Warna hitam selain gua sering di lapangan biarin gak cepet kotor juga Bahwa gua juga akan datang ke dunia hitam lu bagi peraku kejahatan Oke? Hati-hati lu Nama Jacqueline Chopper itu dari mana? Nama gua sih Jakaria sebenernya ya Nama bagus sebenernya dari emak bapak gua Cuman ya karena gua dipanggilnya Jack 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 Ya udah akhirnya Jacqueline karena gua hobi di roda 2 di dunia bikers Gua hobinya motor chopper akhirnya gua pake nama Jacqueline Chopper Atasan bermasalah gak sama penampilan abang? Enggak gua gak pernah buat masalah Yang penting kerja Nih Penting kerja gak ngerusak nama institusi Itu aja sih intinya Punya berapa tato? Punya berapa tato? Punya berapa tato? Kasih tau gak ya? Gak perlu gua kasih tau dibayang punya peluang apa tato Intinya gua ditato bukan buat gaya-gayaan Karena gua buat nutupin luka tebak Sebenernya sih Buat nutupin luka tebak gua Biarin inilah biarin ketutup lah Biarin gak ketahuan Terus arti tato nya apa? Gua kan pake tato ini tuh lambangnya lambang tengkorak Memang gua hobi tengkorak Dalam arti tengkorak itu ya dihidupan kepolisian Gua di lapangan Ya cuman dua pilihan Kalo gak masuk rumah sakit Ya kuburan Jadi tengkorak gua Mulai nge-plog sejak kapan bang? Mulai nge-plog sih gua rajinnya 2018 ya Tapi mulai ngirim-ngirim videonya 2016 Ada yang endorse gak bang? Ya kalo masa endorse sih banyak ya Banyak yang ini Banyak yang ngajakin Kadang-kadang banyak yang DM gua Tapi gua kagak ngerti Kagak ngerti Apa dia nanyain berapa? Apa? Gua kagak ngerti lah Pokoknya yang penting gua jalanin aja dah Biasa aja Atasan gak marah kalo nge-plog? Ya enggak Kan nge-plognya beneran Bukan nge-plog asal-asalan Kecuali nge-plognya ngejelekin nama institusi Nah itu baru gak boleh Kita kan nge-plognya Memberikan edukasi kepada masyarakat Memberitahukan bahwa polisi ini gak tidur Polisi itu tugasnya melindungi Mengayomi dan melayani masyarakat Jadi tetap moto hidup gua Sikat penjahat Lindungi masyarakat Oke Gimana soal Tanggapan netizen di vlog abang? Ya namanya netizen Bebas-bebas aja Mau ngomong apaan juga Ya kadang ada yang muji Kadang ada yang ngomelin Kadang ada yang ngejelekin Biasa aja gua mah Udah kagak ngaruh Pokoknya intinya gini deh Buat Buat intisen ya Kalo ente gak mau Berurusan dengan polisi Jangan melanggar hukum Kalo ente gak mau Berurusan dengan orang Ya lu jangan buat masalah sama orang Kalo lu gak mau dosa Ya lu jangan fitnah Jangan nyebar hoax Oke Lu yang penting Jadilah masyarakat yang cerdas Ber media sosial Ya Sharing Sebelum Eh salah gua Sharing Sebelum sharing Kebiasaan sih kita Kebiasaan di ini nih Kebiasaan Nyaring-nyaring Menjelang puasa Ya Lu bukan menjelang puasa nih Udah puasa ya Alhamdulillah Akhirnya selesai juga gua diintrogasi nih sama anak-anak kumparan nih Ternyata gini juga ya Bisa keringet dingin juga diintrogasi Jadi gua ngerasain diintrogasi tuh kayak gitu Oke Salam NKRI 100% Hagamati Merdeka Terima kasih telah menonton Terima kasih.